Intro Oke teman-teman, yuk kita belajar bersama Bunda Ayo Assalamualaikum teman-teman Selamat datang di Darul Mazah Teman-teman, hari ini kita mau belajar mengenai Menentukan bilangan yang lebih besar dan juga yang lebih kecil Nah teman-teman, sebelum itu Teman-teman, yuk sama-sama Bunda ingatkan ya teman-teman Untuk teman-teman, jangan lupa teman-teman menjaga kesehatan dan kebersihan ya Supaya teman-teman terhindar dari wabah COVID-19 dan penyakit lainnya Jangan lupa juga, selalu mencuci tangan dengan cara-cara yang benar Dan selalu memakai masker ketika teman-teman akan berpergian keluar rumah Oke teman-teman, yuk sebelum kita mulai, yuk sama-sama kita baca doa dulu ya teman-teman Supaya hari ini teman-teman sama-sama bisa memahami dengan baik dan juga teliti Jika berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukan Khushu' bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyah warasullah Ya Allah, aku ridho Allah sebagai Tuhanku Islam sebagai agamaku Dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu Dan berikanlah aku pengertian yang baik Amin Oke teman-teman, kita sudah berdoa Yuk kita lanjut untuk membahas pembelajaran hari ini Teman-teman bisa lihat di sini ya Bilangan yang lebih besar Lihat teman-teman, Bunda Yohana punya beberapa buah Silakan teman-teman ikut berhitung di rumah ya Yuk Bunda Yohana punya pisang Kita hitung pisangnya ada berapa Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Ada berapa teman-teman Ya, tujuh Good Selanjutnya Teman-teman bisa lihat Di sini Bunda Yohana punya buah semangka Ada berapa semangkanya ya Yuk kita hitung Satu Dua Tiga Empat Ada berapa teman-teman Empat Pinter Nah, sekarang Angka tujuh Dan angka empat Mana bilangan yang lebih besar Ya, bilangan tujuh Pinter teman-teman Lanjut lagi ya Contoh kedua Bunda Yohana punya nanas Kita hitung nanasnya ada berapa teman-teman Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Berapa teman-teman Enam Pinter Lanjut lagi Bunda Yohana punya buah strawberry Yuk kita hitung ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Berapa teman-teman? Sembilan Sekarang Mana bilangan yang lebih besar? Sembilan Atau enam ya Ya Sembilan Kita lingkari Oke Kita coba dengan contoh soal ya teman-teman Yuk Bilangan mana yang lebih besar ya Di antara dua dan tujuh Mana bilangan yang lebih besar? Ya Tujuh Kemudian Satu dan empat Bilangan yang lebih besar? Ya Empat Lanjut lagi disini ada bilangan lima dan satu Lima yang lebih besar Kemudian Bilangan yang lebih besar antara dua dan delapan Adalah Delapan Bilangan yang lebih besar tiga dan dua adalah Tiga Bilangan yang lebih besar antara sembilan dan dua adalah Sembilan Yang terakhir Bilangan enam dan sepuluh Yang lebih besar adalah angka Sepuluh Seperti itu ya teman-teman Dilingkari Oke Selanjutnya Bilangan yang lebih kecil Teman-teman lihat disini Bunda Yohana punya semangka Kita hitung semangkanya ada berapa ya Satu Dua Tiga Empat Ada empat Oke Sekarang kita hitung berapa banyak strawberry Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Ada berapa? Sembilan Nah sekarang teman-teman pilih Mana bilangan yang lebih kecil Ya Empat Teman-teman pintar Lanjut lagi ya Disini ada pisang Pisangnya ada berapa teman-teman? Ya ada delapan Kemudian nanasnya ada Lima Nah dari bilangan delapan dan lima Mana yang lebih kecil? Ya bilangan lima Sekarang kita cari Bilangan yang lebih kecil ya Empat dan tujuh Mana yang lebih kecil? Ya empat Kalau lima dan empat? Empat Pinter Kalau satu dan tiga? Ya satu Dua dan enam? Tidak Dua Tiga dan delapan? Ya tiga Sembilan dan delapan? Delapan Pinter Yang terakhir Enam dan tiga Adalah yang lebih kecil Tiga Oke teman-teman Jangan lupa teman-teman coba ya di rumah Menentukan bilangan yang lebih besar dan lebih kecil Terima kasih teman-teman Nah teman-teman seperti itu ya penjelasan dari bunda Semoga teman-teman paham Apa yang tadi bunda yang sampaikan Nah jangan lupa juga nih teman-teman nanti mengerjakan tugasnya ya Oke teman-teman terima kasih untuk hari ini Sudah mengikuti materi yang bunda ajarkan Semoga teman-teman paham ya Dan jangan lupa kita berdoa dulu yuk teman-teman Setelah pembelajaran Jika berdoa Tangan diangkat Kepala Ditundukan Bismillahirrahmanirrahim Subhanakam Allahumma Wabihandika Ashadu Allah ilaha illa amta Astaghfirullah Wa'atuh bu'ilai Amin Terima kasih teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Subhanakamu